Jalan Lintas Sumatera Menjaga eskavator di lokasi yang rawan terjadinya longsor susulan Pengawas lapangan Naspo Nobrawijaya mengatakan Pihaknya masih melakukan penanganan jalan umum Agar akses jalan penghubung Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bungkulu Dapat dilalui oleh kendaraan Sekarang penanganan untuk akses jalan umum Sementara setelah itu memang langsung ini kan udah saatnya kita mau kerjakan Dengan anggaran 2018 Ini dana anggarannya jembatan ini pelebaran Sebelumnya longsor terjadi di 4 titik sepanjang jalan lintas Sumatera Yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bungkulu 4 yang listrik robo akibat longsor tersebut Tim Liputan Sriwijaya TV